Sri Sultan Hamengku Bowono IX, dikenal sebagai raja yang santun, tegas, cerdas dan sangat paham dengan kondisi rakyatnya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai raja yang punya kesaktian tiada tanding. Banyak kalangan meyakini berbagai hal yang terjadi pada Sultan Hamengku Bowono IX. Meski demikian Sultan memang tak banyak bicara tentang pengalaman batin yang dialami. Banyak orang pada masa itu, melihat langsung kejadian di luar nalar yang berkaitan dengan Sri Sultan Hamengku Bowono IX tersebut. Berikut ini, beberapa kejadian mistis yang dialami Sri Sultan Hamengku Bowono IX. 1. Menolak Badai Kesaktian Sri Sultan Hamengku Bowono IX, yang pernah disaksikan kemudian dituliskan oleh rekan-rekannya. Salah satunya, kesaktiannya yang cukup memukau adalah ketika Sri Sultan membelokkan badai yang mengancam dirinya dan teman-temannya. Kisah ini, terjadi saat Sultan menghadiri acara World pada 1972, di mana Sultan mendengar melalui siaran radio bahwa akan ada badai besar yang akan menghantam Osaka, tempat pertemuannya bersama teman-teman Sultan, seperti Wisastro dan Sri Murti. Khawatir dengan kabar tersebut, Sultan menenangkan mereka dan tetap berangkat ke tempat pertemuan. Sesampainya di sana, Sultan meminta kamar kosong untuk bersemedi. Setelah bersemedi dalam kamar wajahnya beliau ceria sambil senyum dan berkata kalau badainya telah berbelok. Kisah ini juga, dibenarkan teman Sultan yang lain Sipri. Frans Sedayang juga berada di tempat kejadian. Setelah Sultan bilang kalau badai telah berbelok dengan hal serupa dari radio juga menyampaikan bahwa badai tidak jadi bergerak ke arah Osaka. 2. Masuk ke Laut Suatu kejadian gaib lain di Parangkusumo, di mana lebih dari tiga orang warga desa dekat Parangkusumo, menjadi saksi. Suatu saat, mereka melihat Raja Jawa itu mengendarai mobil merah tanpa kap di pantai. Setelah mengitari bibir pantai selama beberapa kali Sultan mengarahkan mobilnya ke laut dan tiba-tiba Sultan masuk ke laut. Mereka kemudian tak melihat Sultan muncul lagi ke daratan. Menurut Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat Pini Sepuh sekaligus pengageng tepas dua ratura keraton Yogyakarta, menganggap kejadian di luar nalar mengenai Hamengku Bowono IX. Bukan sebagai suatu hal yang aneh karena itu kemistisan para Raja Jawa yang menurutnya, memang sudah kental dengan tradisi turun-temurun. 3. Pasukan Teng Belanda Mendadak Takut Sri Sultan Hamengku Bowono IX berhasil mengusir pasukan Teng Belanda, yang akan memasuki keraton pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Tanpa perlawanan fisik, pada hari itu bertepatan dengan serangan militer yang diadakan di Yogyakarta yang dikenal sebagai serangan umum tanggal 1 Maret. Tentara Belanda yang sempat terpukul, segera mendatangkan pasukan Lapis Baja. Saat itu, Intel Belanda curiga bahwa Hamengku Bowono IX terlibat dalam serangan dadakan yang mengguncang dunia internasional itu. Ketika tiba di depan pintu gerbang keraton yang tertutup, pasukan Teng Belanda mengancam akan melakukan pendobrakan jika pintu gerbang tidak segera dibuka. Tetapi setelah pintu keraton dibuka dan dipersilakan masuk, entah kenapa komandan pasukan itu tiba-tiba berada di hadapan Sultan Hamengku Bowono IX dan tiba-tiba nyalinya langsung menciut. Komandan pasukan Teng Belanda itu, akhirnya memilih mundur diikuti barisan Teng dan anak buahnya hampir semuanya merasa keheranan kepada komandannya tersebut. Begitulah kisah tentang kesaktian Sultan Hamengku Bowono IX yang pernah disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya.